Oke, apakah rahang pipi yang besar dapat diperbaiki dengan perawatan behel? Maka jawabannya akan tergantung, karena kita harus identifikasi dulu nih. Apakah memang kasus tersebut rahang atau pipinya terlihat besar akibat dari lengkung giginya yang memang lebar? Atau memang dari lengkung rahang atau dari struktur tulang rahangnya itu sendiri yang sudah besar? Jika memang dari lengkung gigi masih memungkinkan, biasanya pada kasus-kasus tertentu dibutuhkan pencabutan dan nantinya akan membuat si lengkung dari si gigi itu semakin menyempit sehingga pipi yang ada pun menjadi semakin tirus. Tapi kalau memang sudah ada kelainan skeletal atau memang lengkung rahangnya yang sudah besar, ada kemungkinan memang akan terjadi perubahan postur atau perubahan bentuk dari si wajah, namun tidak akan secara signifikan. Bisa jadi jika memang pasien yang menginginkan lengkung rahang yang lebih tirus dengan kondisi kelainan skeletal ataupun memang rahangnya yang sudah besar, pasien tersebut akan diarahkan untuk melakukan perawatan lain. Selain perawatan behal, contohnya seperti Ortogenati Sargent.